Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Jumat 27 Mei 2022. Kali ini media Suara Semesta mengangkat informasi tentang Dua mahasiswa Universitas Metodis Indonesia tewas, kepala luka berat, usai ditabrak, bus sampri. Insiden kecelakaan maut di jalan lintas Sidi Kalang, Medan, Desa Setinjo, Kecambatan Setinjo, Kabupaten Dairi. Pada Kamis 26 Mei 2022, kemarin merenggut nyawa dua mahasiswa Universitas Metodis Indonesia, Medan. Ada pun dua mahasiswa Universitas Metodis Indonesia yang tewas itu, yakni Joshua Alexander, Siagian, warga Desa Tanjung Gusta, Kecambatan Sunggal, Kabupaten Dairi Serdam, dan Swita Naomi, Putahean, yang merupakan warga pekan baru Riau. Kanyatlah ke lantas Polres Dairi, Ripka Poltak, Ari Tonang mengatakan, kejadian bermula saat kedua korban tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario BK2805 TBJ dari arah Sidi Kalang menuju Kota Medan. Kala itu, posisi kedua korban sedang berada di belakang sebuah mobil dump truck. Awalnya, si korban, Joshua yang mengemudikan sepeda motor itu, bermaksud mendahuli mobil truck itu. Tapi karena mobil itu mengerai mendadak, tertabraknya lah bagian belakang mobil truck itu sehingga oleng ke arah kanan. Ujarnya Jumat 27 Mei 2022. Di saat yang bersamaan pula, datang mobil bus sampri yang datang dari arah berlawanan dan langsung menyambar kedua korban. Ketika mau jatuh ke sisi sebelah kanan, datang mobil sampri yang jaraknya pun sudah dekat sekali dengan korban. Jadi belum sempat jatuh ke tanah, sudah disambar mobil sampri ini terangnya. Akibat dari kejadian itu, kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala dan langsung meninggal dunia di tempat. Atas kejadian itu, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit si di kalang sembari menunggu kedua keluarga korban datang menjemput. Si keluarga korban yang swita itu diminta untuk diantarkan jenazahnya ke pekan baru, terangnya. Sementara itu, supir mobil bus sampri, jujur si Mamora beserta kendaraannya, diamankan sementara ke lantas Polres Dairi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Demikian, informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih.